Dengan banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang, dengan mobilitas tinggi, dengan jumlah pelaku usaha, industri maupun sarana fasilitas komersial yang ada di Kabupaten Tangerang, ini per hari diperkirakan menimbulkan timbulan sampah sebanyak 2.500 ton per hari. Kenapa sampai timbul sebanyak itu? Kita berdasarkan teori, bila mana dengan jumlah penduduk 4 juta jiwa itu dikali 0,5 sampai 0,7 kilogram per orang per hari, ya menghasilkan sekitar 2.500 sampai 3.000 ton per hari timbulan sampah di Kabupaten Tangerang. Sampah menjadi persoalan paling krusial di kota-kota besar, tidak terkecuali wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, dalam satu hari bisa menghasilkan 2.500 sampai 3.000 ton sampah. Nah, saat ini saya bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Khalid Ismail, untuk bincang-bincang tentang persoalan sampah yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Apa kabar, Pak Haji? Baik, baik. Terima kasih, Pak. Hari ini kita ketemu lagi ya. Kalau beberapa waktu yang lalu, kita bicara tentang tugas pokok fungsi anggota DPRD Kabupaten Tangerang, serta bagaimana proses bisa menjadi anggota DPRD. Kali ini kita akan bicara tentang persoalan sampah. Kita ingin tahu nih, Pak Ketua, apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas pokok fungsinya dalam menangani persoalan sampah ini? Kalau bicara sampah ini kan bicara sesuatu yang tiap hari kita lihat, tiap hari kita pandang, dan tiap hari kita keluarkan. Itu bicara sampah. Ada sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kita, kemudian ada sampah yang dihasilkan oleh kegiatan di pasar, kegiatan di mall, kegiatan di perusahaan, dan lain sebagainya. Nah ini kalau dihitung, Mas Bewok, kita ini dari 2021 hampir 820 ribu ton sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Artinya itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mungkin kegiatan di pasar, kegiatan rumah tangga, kegiatan di mall, dan lain sebagainya. Untuk di Kabupaten Tangerang, kan luar biasa, fantastis. 820 ribu ton dari tahun 2021, sekarang baru tahun 2022. Kalau dihitung berarti satu hari itu sampah berapa? 2.500. Kalau hitung per kapitanya berarti 0,7 persen. 0,7 kilo untuk per orang menghasilkan sampah. Luar biasa tuh, Mas Bewok. Dari segi regulasi atau peraturan daerah, apa yang sudah dilahirkan oleh DPRT Kabupaten Tangerang sendiri dalam mengatasi persoalan sampah? Kalau regulasi Pas Bewok, kita masih mengacu kaitan dengan Undang-Undang 3.2.2019 terkait dengan pengendalian lingkungan hidup. Kemudian, perda tentang persambahan masih mengacu kepada yang lama. Tapi, ada apa namanya langkah-langkah yang harus dilakukan, yang kita rekomendasikan kepada eksekutif. Bagaimana agar menemina melisir sampah-sampah dalam rangka untuk satu, kita lihat. Karena, kalau dari volumenya luar biasa, Mas Bewok ya. Luar biasa volume dari kita hitung 2.500 kurang lebih 50 ton per hari, ini kan cukup fantastis. Di mana Kabupaten Tangerang merupakan daerah padat, padat penduduk, padat kegiatan, sehingga potensi untuk penghasil sampah ini luar biasa. Maka, perlu ada regulasi yang memang mengatur tentang bagaimana pengangkutan dari TPST ke TPA. Kemudian, ada terobosan lagi bagaimana agar masyarakat itu bisa memilah dan memilih sampah. Nah, yang ketiga adalah perpaduan antara teknologi. Ini yang sedang dicari terobosannya, Mas Bewok. Lagi dicari bagaimana ada perpaduan antara teknologi. Jadi, ada rekayasa teknis nanti di sini. Bagaimana agar sampah ini bisa menjadikan sebagai bahan atau sebagai bahan baku untuk kegiatan-kegiatan lain. Sehingga ini ada, dibutuhkan terobosan. Terobosan dengan perpaduan teknologi. Kalau memang ada kelompok masyarakat yang memang itu bisa mengelola sampah menjadi sebuah bahan baku untuk reklamasi dan sebagainya, kenapa tidak? Justru, ini butuh inovasi, butuh performen, butuh ide, bedu gagasan, agar penanganan sampah ini bisa sampah dari kita, oleh kita, untuk kita, kita yang merasakan. Itulah tadi obrolan saya dengan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Khalid Ismail. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan tadi bisa menginspirasi kita semua, bisa menggugah jiwa hati kita untuk berinovasi, memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Lebih-lebih jika kita bisa mengelola sampah itu menjadi bagian dari program reklamasi pantai. Tentu saya tadi itu akan luar biasa. Terima kasih.